yuk guys balik lagi sama mevin di minecraft tutorial stone dan ya karena ada yang request lagi ya dari temen-temen kita sebenarnya udah lama banget ya banyak yang minta gimana Bang cara bikinin eh bikinin dong maksudnya tutorial cara bikin apa namanya kompor modern otomatis gitu ya Nah mungkin yang dimaksud adalah seperti yang di belakang saya ini guys sip Oke nah di belakang sini adalah sistem kompor modern yang otomatis kalian bisa lihat di atas ada redstone lem jadi kalau misalkan lagi masak takutnya gelap biar aku namanya kelihatan aja sih Nah di sini pakai notebook supaya lebih kelihatan kayak model penyaring hawa panas gitu kan Nah gimana cara pakai kompor ini gampang kok kalian tinggal drop aja apapun itu ya misalkan kayak model ayam gini misalkan kita drop ini nah dia kan bakal hilang ya Nah abis itu kita tunggu apa namanya kita nyalain aja dulu dari belakang sini nah dia bakal on dan bakal langsung keluar ayamnya guys mateng langsung loh masukin mentah pas keluar mateng ya sebenarnya bukan cuma ayam aja kalau bisa bakar kaca bakar ikan bakal apa apa namanya bakar apapun yang bisa dibakar di furnace guys ini mantap banget misal kebanyakan kita matiin aja lagi sistemnya dari belakang sini guys ya tinggal kita matiin aja sip tinggal tutup lagi Oke di atas ini ada tulisannya tombol on off ada di bawah sini yang barusan tadi dan ini adalah ini apa nih Nah ini adalah buat bahan bakar atau koal ya kayak model koal charcoal block of koal kita pakai block of all block of koal ya kenapa karena durasinya biar lebih lama guys daripada koal biasa Nah gimana cara bikinnya sepertama saya bakal kasih tahu kalian bahan-bahan yang perlu kalian catat adalah ini semua guys silahkan kalian catat nanti takut lupa ya Oke guys kalau udah sekarang kita langsung menuju ke arena pembuatan aja ya Oke temen-temen semua Nah kalian gali aja dulu lubang kalau pengen bikin sistem yang tadi kesini tiga nih ke lebarnya ya lebarnya tiga dan ke belakang sini adalah 6123456 dalamnya juga tiga blok ya bisa lihat tiga Nah setelah itu kita kasih dulu disini blok ya 212 disini 1 dan disini di bagian tengahnya kita kasih disini 1 ini mah kita tutupin aja Oke sip kita kasih lagi gini dan setelah itu kita tutupin lagi pakai blok apa aja terserah kalian dan disini kita kasih tutup lagi seperti ini ya Nah jadinya kayak gini guys dari luar ya Nah kalian bikin aja sama seperti itu dulu dan abis itu kalian ambil aja dropper kalian taruh di bagian pojok sini nih Nah ini nih ya kalian taruh aja disini 12 Oke setelah itu kalian ambil hopper aja kalian ambil hopper jangan lupa sneaky dan kalian taruh disini 23 ya Nah tiga setelah itu kalian taruh furness guys furness disini abis itu jangan lupa kalian isi dulu dengan bahan bakarnya misalkan pakai blok of coal Nah sip ini udah mantep tinggal kalian taruh aja lagi apa namanya hopper disini buat bahan bakarnya guys kalau misalkan apa kurang ya udah mau habis tinggal kalian taruh aja disini nanti dia bakal masuk otomatis ke bagian furness bagian bawah yang buat naruh koalnya Oke Nah kalau udah sekarang tinggal kalian kasih blok lagi seperti ini guys gini ya dan juga taruh lagi disini ini buat apa buat sistem redstone ya guys Nah setelah itu kalian ambil torch taruhnya dibawah ya jangan disini guys kenapa karena nanti dari furness contoh deh misalkan kita taruh disini apa namanya eh daging mateng contoh disini aja deh dia nggak bakal nyaluni ke depannya guys karena tertahan sama si hop apa namanya redstone ini kalau misalkan kita lepas otomatis dia bakal pindah ya kan dan kalau kita taruh lagi BM kayak gini dia bakal diam guys tuh kan stay di 53 artinya dia bakal stak bukan stak memang sistemnya seperti itu ya Nah gitu aja guys ini tinggal kita ambil lagi karena saya sayang dagingnya buat nanti ditaruh deh apa ditaruh ya Oke ini kalau udah kayak gini guys tinggal kalian kasih aja redstone dust disini satu dan juga kasih lever disini ini tujuannya biar on off guys ntar saya kasih tahu ya sistemnya Nah setelah itu kalian kasih sini satu repeater dua disini dan satu lagi di bagian sini tiga dan habis itu kalian putrin aja nih dari sini 123 dan ke bagian sini oke dan satu lagi disini nah dia bakal muter ya ini pakai sistem redstone clocknya Mambo Jumbo dan tinggal kalian taruh apa lagi disini Ben tuh kan yang tadi bakal keluar guys ini adalah redstone nya ini untuk memancing bukan memancing untuk mengaktifkan mengaktifkan si dropper biar itemnya keluar guys maknus Nah abis itu kita on apa namanya kita matiin aja dulu dia bakal mati sip mantap sekarang tinggal teman-teman ambil hopper aja satu lagi taruh di atas sini satu lagi di sini dan juga di bagian pinggir sini Oke sip nah basicnya gini ya konsep dasarnya seperti ini guys tinggal kalian ikutin dengan perlahan-lahan pasti bisa Nah kalau udah tinggal kita tutupin aja jangan lupa ambil slab ya kita ambil aja dulu slab Oke taruh di sini bagian atasnya ya guys ini biar si redstone dice tetap aktif tapi ini tetap bisa kita tutup Oke kan Nah abis itu tinggal kalian tutupin aja guys pakai blok apa aja di sini saya pakai ini ya tertutupin di sini Oke sip tinggal satu lagi di sini ini enggak bisa kita tutup pakai blok ya tuh nggak bisa ini pakai karpet aja guys karpet bisa kok buat nutup ini namanya di bagian atasnya ini kalau misalnya redstone pem udah bakal tertutup dan tinggal kita tutupin di sini aja biar menyamarkan sini kita pakai yang hitam aja deh tadi ada yang hitam nah ini dia Oke sip kita pakai yang warna ini aja biar mantap nanti kita terusin lagi ya kita bakal fokus ke sini aja dulu kita ambil warna merah ini buat nutupin bagian hopernya biar nggak kelihatan guys satu-satu dan juga di sini setelah itu kalian ambil aja tangga terbaliknya nah taruh dimana aja Nah setelah itu kalian pasangnya kayak gini guys terbalik ya oke satu di sini satu di sini oke setelah itu kalian kasih blok apa aja di belakang sini ini temen-temen terserah ya mau ditutupin atau kayak gini terserah kalau saya mau kasih apa namanya nih trapdoor aja biar nanti ini simpel kalau misalkan kita mau butuh buat apa namanya harus salah lagi kalau misalkan kita mau ngisi kan ngisi bahan bakar nah aduh oke sip nah mantap seperti itu ya ditambahin sedikit aja lagi nah ini di bawah sini kita kasih lagi aja eh trapdoor sip buat nutup aja nah kayak gini ya sip Oke satu satu lagi kayaknya masih kurang ya di sini 12123 dan ini adalah eh konsep saya sendiri guys artinya saya enggak pakai konsep punya siapa-siapa ini asli saya yang konsep sendiri saya bikin sistemnya lebih simpel seperti ini dan ini kita taruh notebook supaya lebih kelihatan kayak penyaring hawa panas ya ceritanya Oke kalau udah ini lupa dihancurin aja setelah itu kita kasih lever buat aktifin si ini Oke udah hampir kelihatan tinggal kasih tangga terbalik aja kayak gini satu disini satu satu lagi ACP gini terserah ini tinggal kita kasih tutup aja di sini satu dan ini satu lagi di sini giniin aja tutupin aja ya biar lebih sama biar 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 adil gitu ya sama yang bagian merah tadi dan ini kita tutupin lagi guys ini semua udah basicnya udah jadi guys tinggal nanti kita hias aja kalau temen-temen maunya hiasnya kayak gimana ya saya simpel aja kayak gini aja kelihatan seperti dapur ya mirip eh lumayan mirip banget nggak terlalu mirip banget ke dapur ini konsep modern guys Nah sekarang tinggal kalian drop aja ada item apapun mau ini ya raw beef salmon ikan segala macem kan hilang tuh dia bakal masuk ke hopper dan kita tinggal nyalain aja otomatis dia bakal aktif guys Oke nah kan be langsung mantep kita lihat ini ada berapa ikannya kita maju dulu kita lihatin kita tungguin ada berapa nanti dia bakal masuk secara otomatis tuh ada dua ya lumayan ya ada dua juga ada beberapa ya Iya Oke guys itu dia ya tutorial gimana cara bikin kompor modern otomatis kalian bisa bikin di survival mode dan kalian bisa lihat itu item makanan langsung masuk inventory dan muncul di bagian yang hitam-hitam itu guys saya minta kebaikan kalian kalian untuk like video saya share ke temen-temen kalian supaya banyak yang tahu dan jangan lupa subscribe saya pamit dulu guys bye now the coconut root to tell you the truth you can throw it or use it as fire